Pemerintah kota Pontianak menilai pekan gawai daya ke 38 tahun ini menjadi magnet wisatawan mancanegara untuk datang dan berkunjung ke rumah radang Pontianak. Selain dapat menyaksikan berbagai atraksi budaya secara gratis, pengunjung dapat berbelanja ribuan jenis produk kriya khas suku daya. Di sejumlah gerai budaya yang tersedia dengan harga bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000. Berbicara pada antara Jumat 24 Mei, PJ Wali Kota Pontianak, Ani Sofian menyebut, kegiatan ini harus dijadikan momentum para pelaku UMKM di Kota Pontianak untuk memperluas jaringan dan menambah relasi, utamanya di sektor ekonomi kreatif. Salah satu rangkai daripada gawai daya ini kan ada dilaksanakan, dibuka gerai-gerai untuk UMKM yang ada di Kota Pontianak. Sehingga dengan demikian, UMKM juga nanti di samping barang-barang yang dijadikan laku, juga mudah-mudahan terbentuk jaringan. Dimana yang datang ini kan bukan hanya orang dari 14 sebu bupaten kota, tetapi juga ada yang berasal dari Kucing, saya dengar tadi. Gawai daya yang digelar sekretariat bersama kesenian daya Kalimantan Barat ini berlangsung mulai 19 hingga 25 Mei 2024. Keberadaannya merupakan wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, selain juga sebagai bentuk pelestarian budaya di wilayah setempat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan.